Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebenarnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton 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 di Provinsi Gorontalo, ternyata ada sebagian mereka yang menyatakan bahwa kalau tidak didatangi oleh Basnas, kami tidak tahu Jakarta itu apa. Ini kan satu pertanyaan yang menggelitik bagi kami, bahwa Basnas ini harusnya, jangan cuma diam, tapi harus bergerak. Yang berikut, ada juga hal yang menarik. Di sebagian masyarakat yang memiliki usaha kelebihan atau para pegawai kita yang ada di Provinsi ini, kalau diikat oleh aturan, regulasi, yang di mana itu yang diatur adalah bagaimana mengikat, seperti pajak penghasilan, itu diikat oleh aturan, perpajakan, dari penghasilan yang bersangkutan, langsung secara otomatis ke rekening pajak. Nah bagaimana dengan Basnas, Jakarta itu sendiri? Harusnya sudah diatur itu, tapi belum sampai pada aplikasinya. Dirjen pajak sudah mengaturnya, tapi belum sampai. Kalau itu pajak sudah mengatur bahus ya, nah Jakarta juga itu ketika dipotong di gaji atau pendapatan penghasilan dari seorang ASN atau pengusaha lain, setelah dipotong Jakartnya, baru itu dipotong. Itu aturan undang-undang. Potong dulu Jakartnya, 2,5 persen, untuk mengurangi pajak. Nah sekarang itu belum jalan, pemotongannya masih tetap. Seperti di ASN misalnya. Itu hanya pajak yang dipotong. Jakartnya? Jakartnya tidak dipotong. Kenapa? Karena mungkin ini masih keterbatasan, regulasinya belum mengikat. Kalau regulasinya sudah mengikat, otomatis kita tidak pusing-pusing. Jakartnya sudah. Karena manusia, manusia ini, kalau bicara tentang uang atau tentang Jakart, pasti identik dengan uang. Pilihannya adalah pilihan hati. Kalau sudah berhitung uang, Jakart tidak akan terpotong. Tidak akan. Oleh karena itu, sudah jelas kita ini, kalau orang Islam tahu, semua tahu bahwa Jakart itu adalah salah satu rukun Islam. Dan kalau dilalai kita, tidak tidak ikan rukun Islam, berarti ibadah kita belum sempurna. Menarik sekali ini. Belum sempurna. Jakart, haji saja gemaknya di mana-mana. Heboh kalau datang bulan hati. Orang benang-benang sekarang sampai sudah puluhan tahun, masa menunggu. Jakart. Jakart mana, gemaknya. Pahamkah ini statement yang sangat menarik sekali tentang bagaimana kesadaran masyarakat di luar sana tentang membayar zakat ini. Seberapa wajib sebenarnya membayar zakat ini. Saya mau ke Pak Pak Hasan. Pak Hasan, seperti yang saya katakan tadi, Basnas mempunyai tupuksi untuk pengumpulan. Dalam pengumpulan tentu ada ketentuan dan syarat. Nah, ketentuan dan syarat ini yang masyarakat, seperti yang Bapak mengatakan, butuh edukasi. Selama ini kita berpikir bahwa kita mempunyai kewajiban yang sangat besar untuk membayar pajak. Zakat, infak, dan sedekah. Seberapa besar sebenarnya kewajiban masyarakat juga untuk membayar itu? Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Bertolak dari apa yang disampaikan wajib menyangkut masalah seberapa besar pengumpulan zakat. Yang pertama mungkin kita bisa lihat dari sisi dasar hukum Al-Quran yang memberikan isarat di sana. Khud min amwalihim sadakatan tutahhiruhum wa tuzakihim biak. Wa salli alihim inna salataka sakanullahum. Itu kan dasar ininya. Jadi, zakat itu adalah merupakan satu kewajiban bukan di, bukan di itu, di, diminta. Tapi diambil, ambillah. Dan itu, dan itu adalah perintah yang diturunkan oleh Allah, oleh Rasulullah Muhammad s.a.w. untuk mengambil, mengambil zakat dari seluruh rakyat. Nah, bagaimana dengan kita yang ada sekarang? Kalau yang kita sekarang adalah mungkin kalau kita lebih perkecil lagi adalah ke pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa yang harus memberikan power-nya untuk bagaimana supaya masyarakat muslim ini bisa membayar zakat dengan kewajiban. Ini kewajiban. Jadi, tidak ada istilah istilah tidak bayar karena masalah kewajiban. Iya kan? Nah, beda dengan infak dan sodaka. Sodaka itu dimana saja. Itu kan sunnah. Nah, tapi zakat itu harus dibayar. Dan ini adalah dari, tergantung dari sisi kesadaran. Kesadaran masing-masing kita. Karena yang dikhawatirkan begini. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa yang namanya zakat itu adalah pembersih. ketika seumpama kita sebagai seorang ASN pegawai apa saja dan kita mendapatkan pendapatan dan jasa setiap bulan nisab misalnya sampai 7 juta. Nah, yang oleh Yusuf Cardawi memberikan isarat bahwa 7 juta ini harus dipotong secara bruto tidak dipotong-potong yang lain dulu. Kenapa? Tujuannya apa? Supaya yang 7 juta ini bersih dari segala kotoran-kotoran daripada harta kita. Nah, makanya dari sekarang kita mengumpul itu berdasarkan bruto. Jadi, gaji kali 2,5 persen. Misalnya pendapatan dan jasanya atau gajinya 6 juta sekian. Sekarang ini kan setara 85 gram emas itu itu yang ini sekarang ya. Jadi, nisab itu 85 gram emas. Kalau dihitungan dalam SK Basnas nomor 1 tahun 2024 ini mohon maaf ini setiap tahun ya Pak Gatua ya. Setiap tahun itu SK Basnas tentang nisab dan haul tentang zakat yang akan dikumpul itu itu berdasarkan perubahan setiap tahunnya harga emas. Sehingga 85 gram emas yang saat ini itu sama setara dengan 82.312.700 sekian rupiah. Itu dalam haul 1 tahun. Nah, 82 juta sekian bagi 12 itu mendapatkan 6.859.000 sekian. Nah, kalau sudah 6.859.000 sekian itu berarti sudah nisab. Maka setiap bulan dia harus 6, sekian kali 2,5 persen. Itulah zakat yang dia bayar. Baik. Bapak Hasan, ini menarik sekali saat kita membahas tentang presentasi dan berapa angka yang harus dibayarkan tentang zakat. Kita berbicara dari yang paling mudah dulu. Pertanyaan banyak orang di luar sana. Banyak kita tahu teman-teman dan masyarakat yang saat ini gajinya adalah UMR. Ya, mungkin kisaran 3 juta. Ya, katakanlah P3K ya. P3K itu masih dasar-dasar UMR lah. Baik. Bapak Hasan, dari gaji yang mungkin 3 juta itu, apakah memang mereka wajib juga membayar zakat berapa banyak, berapa persen yang harus dipotong dari situ? Dari 3 juta dulu. Ya, ini juga karena di Basnas Provinsi Gorontalo sebagai muzaki itu, itu kurang lebih terdata. Di Basnas Provinsi Gorontalo, kurang lebih 5.310 para muzaki. Itu ya. Jadi, belum ketambahan yang P3K. P3K itu ada kurang lebih 1.117 P3K yang sudah terkumpul. Dan itu, kalau kita bagi, berarti yang 5.310 itu adalah muzaki. Sementara yang 1.117 itu munfik. Kenapa kami katakan muzaki dan munfik? Munfik itu artinya belum mencapai nisab. Belum mencapai batas yang bakal nanti akan kita bagi dengan atau kita kalikan dengan 2,5 persen. Kalau yang munfik, misalnya 3 juta, seperti tadi yang Mbak Ajeng katakan, 3 juta, terserah dia mau imfak. Kalau dia itu masuk, kita belokkan ke imfak. Itu ke imfak. Kenapa? Jadi, di sisi lain, harapan daripada masyarakat atau daripada Rasulullah itu yang supaya harta yang kita miliki itu bersih. Bersih. Jadi, tidak harus nisab. Tapi, yang namanya munfik, 3 juta misalnya, kalau terserah dia ikhlas, dikalikan 2,5 persen, silakan. Karena memang tidak ada ketentuan khusus. Jadi, makanya kita biasanya dari Basnas itu menawarkan ketika kami sosialisasi, memberikan edukasi, banyak pertanyaan yang muncul tentang masalah yang tadi, seperti yang belum mencapai nisab itu. Nah, sehingga kami berikan informasi bahwa yang namanya itu Bapak Ibu jangan terlepas dan bebas daripada infak dan sadakah. supaya Ibu terbebas tenterang di akarat nanti, maka bayarlah infaknya. Sebagai pertanda bahwa itu, saya akan membayar infak, munfik untuk membersihkan harta ini. Baik. Walaupun tidak pada sisi yang nisab. Karena ini adalah mensucikan. Jadi, memang harusnya dilakukan. Dan pemirsa, kita akan kembali selesai jendai yang berikut ini. karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Gorontalo Menyapa. Pemirsa, terima kasih. Anda masih bersama kami di Gorontalo Menyapa, dan kita masih membahas tentang memaksimalkan zakat, infak, dan sedekah. Saya mau ke Bapak Sumpandi dulu. Bapak Sumpandi sudah menarik sekarang pembahasan kita dari tadi. Nah, saya mau langsung bertanya. Di satu sisi, kita tahu bahwa seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Aham, karena juga Bapak Asan tadi, bahwa zakat, infak, dan sedekah ini adalah untuk menyucikan. Dan zakat terutama memang harus dikeluarkan. Tapi di sisi lain, bagaimana caranya kita untuk bisa membuat masyarakat di luar sana untuk bisa mengeluarkan ini tanpa mereka berpikir bahwa ini adalah dikeluarkan untuk pemerintah. Tapi mereka sadar bahwa ini dikeluarkan untuk kewajiban mereka, apalagi umat muslim. Bapak Sumpandi. Ya, terima kasih banyak, Ajeng. Terkait dengan pertanyaan tadi, berarti saya berpikirnya ini ada pada bagian pengumpulan. Karena memang itu yang menjadi permasalahan hari ini. Bukan masalahnya di mana, tapi regulasi itu memerintahkan bahwa setidaknya ada empat kerja-kerja daripada Basnas. Pertama soal perencanaan, kemudian pengendalian, kemudian pelaksanaan, dan pelaporan. Tapi secara umum, orang melihat bahwa yang dikerjakan oleh Basnas itu adalah bagaimana pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan. Kira-kira gitu. Yang jadi masalah di sini adalah pengumpulan itu sendiri. Beberapa kali kami turun di beberapa Basnas untuk melakukan penelitian. Itu kami menjumpai bahwa antrian daripada proposal permintaan dana di Basnas itu, itu sudah hampir satu meter aja. Tinggi sekali. Bahkan, fenomena yang saya pikir miris ya. Saking banyaknya proposal itu dan dana yang untuk dibantukan tidak ada. Ada orang yang antri sampai dengan 15 tahun, bahkan dia nanti sudah meninggal dulu, baru bisa diproses. Nah, itu ngeri. Karena memang apa? Karena dana yang terkumpul sedikit, sementara orang yang membutuhkan banyak sekali. Di sini juga, kemudian, mungkin saya menyiung sedikit pertanyaan yang awal tadi. Posisi Basnas itu adalah, adanya Basnas adalah bagaimana zakat itu bisa disalurkan secara tidak langsung. Karena memang kalau zakat itu dibayarkan secara langsung, itu memang baik. Tapi tidak benar. Karena diadakannya regulasi nomor 23 tahun 2011, semangatnya adalah bagaimana pengumpulan dana zakat itu baik dan benar, serta adil dan merata. Membayar zakat secara langsung pada yang tidak mampu, itu adil. 8 asnaf datun demi, tapi tidak merata. Maka apa yang diinginkan dalam regulasi nomor 23 tahun 2011, itu tidak tercapai. Kemudian tadi dari Ajeng, kira-kira bagaimana menyadarkan masyarakat? Saya pikir, kemarin kami membuat sebuah penelitian, beberapa variabel yang kami teliti. Pertama soal pengetahuan orang terkait zakat, kemudian kredibilitas dari lembaga zakat, citra lembaga zakat, kemudian peran pemerintah, dalam hal ini regulasi yang mengikat dan memaksa. Dari beberapa variabel yang kami teliti itu, ternyata yang paling berpengaruh orang membayar zakat, itu adalah peran pemerintah, yang bersifat mengikat dan memaksa. Karena memang ada orang-orang yang, mohon maaf, yang ASN atau pegawai, itu tidak tahu ternyata mereka sudah bayar zakat. Karena apa? Karena sudah dipotong langsung oleh pemerintah, dalam hal ini payroll system tadi. Dipotong secara langsung di, di apa namanya? Di gajinya tadi. Dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru kami, bahwa zakat itu tidak diminta, dipaksa diambil. Jadi meskipun dia tidur, gajinya langsung dipotong, kira-kira. Dan yang lainnya, mungkin penekanan pada peraturan-peraturan dan regulasi. Karena begini, kalau tidak salah masih di zaman Pak Rusli kemarin, itu potongan zakat di provinsi itu sampai TKD dipotong, Pak. Iya, seluruh. Seluruh. Jadi namanya pendapatan dan jasa. Ah, jadi seluruh pendapatan ASN itu yang dipotong. Kemudian setelah berganti pemimpin, mungkin di sini juga berbicara soal political will ya. Bagaimana kita lihat Nabi Muhammad menunjuk Mu'adz bin Jabal waktu itu untuk menjadi istilahnya ketua Basnas Diaman. Karena memang dia melihat Mu'adz itu orang yang tegas, Mu'adz itu orang yang berani dan berilmu. Makanya kita buku itu pemimpin, ataupun dari gubernur saya tidak sedang mengkritik gubernur atau apa. Dan di sini yang paling bertanggung jawab adalah beliau. Potong itu, seluruh pendapatan ASN dipotong. Dan kemudian juga masukan dari kami, saya berpikir kita harus menemukan potensi-potensi baru daripada zakat itu. Tidak hanya sekedar di ASN. Karena perintah regulasi maupun perintah agama banyak sekali untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang lain. Bahkan, saya sementara menggarap penelitian tentang bagaimana, soal menyelesaikan permasalahan di pengumpulan ini. Kami coba menerawang jauh ke belakang. Ternyata ada tradisi orang Gorontala dulu itu yang hari ini mulai punah. Ada yang disebut dengan Bundato. Biasa kalau turang naibentor itu ada uang yang seribu-seribu tak selip di atas begitu. Nah, itu adalah pendapatan pertama beliau di hari itu. Dan setelah kami menelusuri, ternyata Bundato itu ada berbagai macam tafsir daripada orang-orang Gorontalo. Salah satunya, mengapa harta pertama itu dijaga? Karena memang mereka tidak mau. Rezeki itu ada yang disebut dengan lelepata. Didapatkan hari itu, kemudian ada orang yang menukarkan uang, itu langsung dikasih. Jadi rezeki itu tidak langsung tembus, kira-kira gitu. Lalapata. Jadi, untuk menjaga itu diselipkan di atas-atas, kemudian ditaruh di bawah meja. Ya, jadi kami melihat disini ada spirit yang luar biasa dari orang Gorontalo tempoh dulu. Bagaimana pendapatan mereka yang pertama itu, mereka akan pergunakan untuk hal-hal yang baik. Dari sini kami mencoba meramu tulisan, mengatakan bahwa spirit, apa namanya, Bundato tadi, bisa digunakan oleh orang Gorontalo ataupun Basnes Provinsi Gorontalo untuk membayar izahkan. Jadi sebelum ASN masuk ke kantor, sudah ada celengan Basnes di depan, justru ada di tempat, bubar barisan, jalan langsung isi 2 ribu misalnya. Dan itu sangat efektif. Ada penelitian di salah satu wilayah di kota Mabagung, di desa Kupandakan 1. Ternyata mereka itu sudah menaikkan haji sebanyak 4 imam di desa itu, dari hasil sedekah seribu per hari masyarakat di situ. Luar biasa. Jadi Bundato mereka itu demikian. Jadi seribu-seribu dikumpulkan di desa, alhamdulillah sampai dengan detik ini sudah mau 5 orang imam desa yang naik haji. Kira-kira dari strategi-strategi itu ajeng, supaya pengumpulan dana zakat makin banyak kira-kira. Bagaimana kita bisa memaksimalkan keakhirvan lokal untuk memaksa juga dan juga meminta masyarakat menunaikan kewajiban mereka. Saya mau ke Bapak Hamka. Bapak Hamka sejauh ini bagaimana kira-kira metode yang dipakai oleh Basnes sendiri untuk bisa mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat yang ada di luar sana? Iya. Ada metode, sudah umum digunakan, tapi bagi Basnes mungkin baru kali ini kami gunakan. Membuka kontrolayanan. Awalnya kami ragu, karena ini jalan raya. Setelah kami buka, kontrolayanan pengumpulan zakat, baik zakat fitra, zakat mal, infak, sedekah, dan pidya, ternyata ada yang singgah dan minta dihitungkan hartanya. Ada satu orang punya usaha, tapi dia menghitungnya dari uang simpanannya di bank. Dia memiliki simpanan 200 juta. Dia minta dihitung berapa persen yang harus dikeluarkan dan berapa nilai uang yang harus saya keluarkan zakat. Setelah dihitung 200 juta x 2,5 persen, dapat 5 juta. Dia setoran 5 juta saat itu. Ini kan satu upaya kita, masyarakat umum bisa. Mudah-mudahan kami akan lebih memperbanyak kontrol-kontrolayanan, baik itu secara digital maupun manual seperti ini, agar masyarakat itu lebih tahu. Saya menarik, kemarin kami dari Malaysia, ternyata Malaysia itu hanya memiliki banyak kontrol. Orang yang di pusat pengumpulan, penghutan-penghutan itu, kontrolnya kurang lebih 10, dan itu akhirnya orang membayar zakat. Gorontala belum bisa begitu. Kenapa? Ya, karena keinginan dan mungkin pengetahuan tentang ibadah itu belum sampai pada sosialisasi kita yang belum. Tapi di sana itu benar-benar orang membayar zakat. Nah, awal kami buka ini, kontrol ini, Alhamdulillah ada juga yang datang dengan membawa emas batangan, karena dia tidak memiliki uang, cash, dia minta kalau boleh, ini emas ini, coba boleh hitung kira-kira berapa yang harus saya keluarkan zakatnya. Tapi dalam bentuk batangan. Nah, itu juga kami sudah hitung. Alhamdulillah ini mulai memasarakat, walaupun di tengah, apa, tiruk-pikuknya kenderaan, tapi masih ada juga yang mau singkat. Ini kesadaran masyarakat, karena melihat di sini ada tempat layanan, mereka tertarik untuk datang. Karena ini momen mungkin, saya harus cari tahu bagaimana cara menghitung zakat di tempat layanan. Alhamdulillah, ini satu upaya kami, walaupun upaya yang berikut ini ada. Kami juga sudah menerima masuk ke instansi vertikal. Door to door. Kami tidak mau nunggu. Kami punya web, kami punya IG, dan lain sebagainya. Mungkin mereka sudah baca, tapi kami tidak yakin bahwa dengan model itu, akan ada orang yang membayar zakat. Yang kami lakukan, door to door, dari instansi ke instansi, yang sampai dengan hari ini, Alhamdulillah, mereka mulai ada sedikit sadar. Dan akan kami bukakan bentuk UPZ melalui instansi itu, dan melendahkan ini menjadi awal yang baik untuk instansi vertikal. Sebab di Provinsi Gorontale, 99 persen, zakat yang masuk ke rekening bas nasi itu baru dari ASNOPD. dari instansi vertikal masih rata-rata, karena mereka belum tahu. Kenapa di ASNOPD itu? Karena mengikat dengan regulasi tadi. Regulasinya sudah mengikat. Siapapun namanya ASN, sudah membuat pernyataan bersedia untuk dipotong zakatnya, dan itu langsung masuk ke rekening. Tinggal kita mengarahkan ini impak, ini zakat. Ini upaya yang ada di pemerintahan dalam hal ini Pak Rusli Habibie waktu itu. Setelah berjalannya waktu, mungkin karena penjabat-penjabat dan ada ASN-nya juga yang merasa hilang, apa namanya ya, sehingga berkurang juga. Ya, mudah-mudahan bukan kami menunggu yang definitif ya, tapi mudah-mudahan ini akan ke depan lebih. Bapak Hamka, ada beberapa poin menarik yang saya dapat dari Bapak. Salah satunya yang Bapak katakan tadi, mungkin yang bisa saya katakan lagi bahwa ternyata masyarakat tidak perlu takut, bahwa ternyata bas nasi ini bukan hanya tempat penyetoran saja, namun ini juga bisa menjadi tempat konsultasi kepada masyarakat yang ingin datang bertanya berapa yang harus saya keluarkan. Saya mau ke Bapak Hasan. Bapak Hasan, kami tahu bahwa Bapak adalah spesialis di bidang pengumpulan. Dan apa yang dikatakan oleh Bapak Supandi tadi, sebenarnya untuk kearifan lokal yang ada di Gorontalo ini, sebenarnya sudah harus bisa mendukung untuk pemberian zakat, infak, dan sedekah, karena kita tahu ada salah satu tadi bunda tuh ya, kebiasaan budaya yang ada di Gorontalo. Bagaimana bidang pengumpulan bas nasi ini memanfaatkan kearifan lokal, dan juga apa yang dikatakan Bapak Hamka tadi, bisa mengandeng berbagai pihak untuk terlibat dalam mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah ini. Bagaimana cara yang telah dilakukan sejauh ini? Baik, ya. Kalau berbicara masalah optimalisasi zakat, ini memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Utuh usaha yang keras. Dan kami, sekenap komisioner bas nasi Provinsi Gorontalo, itu sudah berupaya sedapat mungkin sejak kami dilantik. Sampai dengan hari ini sudah kurang lebih satu tahun empat bulan. Satu tahun empat bulan. Kami tidak pernah diam dengan rencana yang begitu banyak, dengan program yang begitu banyak, kami berusaha untuk bisa mendapatkan semaksimal mungkin, seoptimalisasi mungkin, zakat yang harus masuk. Karena kenapa? Di sudut-sudut sana begitu banyak orang yang membutuhkan. Sehingga ini yang menjadi motivasi kami untuk ekspansi yang tadinya hanya bermodalkan ASN, yang seperti dikatakan Pak Ketua tadi, 99 persen. Itu semua dari dana zakat muzakit ASN Provinsi, dengan regulasi yang sudah disampaikan waktu itu adalah pergub nomor 49 tahun 2019, yang mengikat para ASN sudah harus membayar untuk zakat itu. Nah, zakat yang terkumpul waktu itu setiap bulannya yang kami terima, itu kurang lebih 900 juta. Per bulan. 900 juta per bulan. Itu pada posisi masa definitifnya Pak Rusli Habibi. Ya kan? Berarti powernya memang luar biasa. Nah, setelah pergantian itu, kami memang turun drastis. Pendapatan yang tadinya 900 tinggal jadi 600. Kenapa? Karena begitu banyak yang namanya pendapatan dan jasa tidak lagi dipotong zakatnya. termasuk THR, TPP, dan lain-lainnya, itu tidak masuk lagi ke sini, mengurangi pendapatan setiap bulan yang sudah kami. Sehingga para mustahik yang bermohon ke sini, seperti yang dikatakan Pak Andi tadi, dengan begitu tingginya permohonan, kami juga dengan rapat plenos kiri-kanan untuk bisa mendapatkan siapa yang kita prioritaskan. Kenapa? Karena berdasarkan modal di belakang begitu kecil untuk kita bagikan. Karena business ini hanya sekedar singgah saja. Duit itu singgah saja. Tidak mengendap. Dan itu tidak boleh mengendap. Kami diaudit. Auditnya KAP juga dari pusat dan seterusnya. Tidak boleh mengendap. Sehingga sembilan ratus yang masuk, potong hak amil, itu yang keluar semuanya. Jadi tidak ada. Nah itu makanya kami dalam hal ini berupaya sedapat mungkin untuk bisa menyalurkan itu sesuai dengan peruntukannya. dan sama dengan tadi saya katakan Pak Andi, harus merata. Memang kalau kita secara pribadi memberikan kepada orang lain, memang oke, wajib. Dan itu sah. Tapi tidak merata. Iya kan? Tidak merata. Dan inilah yang kami berikan edukasi ke masyarakat untuk bisa berbagi supaya semua mendapatkan apa itu, timbangan yang sama untuk pembagian dana zakat itu tidak hanya pada pesisi misalnya kalau biasanya seperti hari ini sampai dengan hari ini pun masih ada itu. Bidan. Hulango. Dalam bahasa Gorontalo hulango. Wah ya, matahari hulango itu. Kasihkan ke hulango ini kan. Nah, lebih banyak ke dia kalau misalnya yang dia bantu dalam melahirkan kurang lebih dalam kampung itu 50 orang. Maka 50 orang ke dia. Kan itu tidak adil. Tak bisa. Karena itu adalah merupakan kewajiban bagi yang membayar. Nah, inilah hal-hal yang yang oleh kami untuk mengoptimalisasi semua itu kami edukasi dan itu seperti yang dikatakan Pak ini tadi masalahnya apa itu Bundato itu itu di kami untuk P3K gaji pertama mereka sudah dibundato dengan dengan Bundatonya juga ternyata. Kan itu munfik mereka. Munfik. karena mereka tidak tahu begitu pergub karena pergub ini juga nanti akan berakhir nanti mungkin akan di ini lagi akan ada pergub yang baru lagi dan mungkin nanti menunggu yang gubernur definitif. Nah, kalau itu ada cuma yang memang perlu kita sesali adalah tidak adanya perda zakat di daerah. Perda zakat pernah itu diusulkan tapi kalau kota kabupaten kota itu ada perda zakatnya sehingga tidak susah-susah kita untuk mengumpulkan apakah anak perdanya? Provinsi Gorontalo pernah diusulkan perda itu tapi setelah sampai di Kemendagri itu tidak di ACC ya Pak Andi ya. Nah ini tim ini tim kemarin tidak di ACC kenapa? karena mungkin barangkali ya melihat Kemendagri melihat dari sisi apa ya karena di ya hanya mengurus dalam sisi satu apa agama tertentu yang lain mana sama waktu itu ada dua yang yang kami cetuskan perda baca tulis Al-Quran dan perda zakat tapi dua-duanya tidak diterima nah itu jadi kami juga masih berharap ke depan termasuk juga Pak Pandi ini mungkin barangkali juga yang pencetus semua itu kami berharap kepada beliau sebagai pakar ekonomi mudah-mudahan ini juga bisa bisa termotivasi ke depan bagaimana dengan dengan gubernur yang definitif untuk bisa memacu supaya ada perda zakat di Provinsi Gorontalo dan itu akan membantu Basnas namun sebelum saya ke Bapak Hasan saya mau ke Bapak Supandi dulu banyak yang telah dikatakan oleh Bapak Hasan tadi yang sepertinya kita sangat membutuhkan sudut pandang dari akademisi saya mau ulang sudut pandang dari akademisi apa undang-undang yang telah disampaikan oleh Bapak Hasan sebenarnya bagaimana ini kalau kita melihat dari sisi ekonominya tidak membawa dari sisi agama karena kita tahu dari sisi agama ini adalah kewajiban dari ekonomi sebenarnya seberapa masalahat ini tapi ditahan dulu kita akan jeda pemirsa jangan kemana-mana tetap lah bersama kami di Gorontalo penyapa Pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di Gorontalo menyapa dan kita masih membahas tentang memaksimalkan zakat, infat, dan sedekah mau langsung ke Bapak Supandi Bapak Supandi bagaimana sebenarnya dari sisi dari sudut pandang akademisi akademisi ekonomi bagaimana tentang zakat, infat, dan sedekah ini kemaslahatannya bagi umat dan seberapa penting sebenarnya ini memang harus dibentuk regulasi di dalamnya ya terima kasih aja bicara soal zakat dan ekonomi itu saya pikir kita bisa saksikan secara langsung karena memang zakat ini salah satu ibadah yang unik di satu sisi dia sebagai penghambaan kita kepada Allah tapi di satu sisi dia sangat dirasakan oleh masyarakat sosial mungkin dari rukun Islam yang lain hanya zakat yang punya ciri khas ini kalau kita sholat kan orang di sebelah tidak dapat rasa orang sampai sholat jadi ini unik sekali ini barang maka hubungannya dengan ekonomi itu saya pikir jelas sekali bagaimana kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi kalau pertumbuhan ekonomi kan setidaknya dipengeruhi oleh empat faktor misalnya dari jumlah penduduk kemudian yang kedua adalah jumlah barang dan modal kemudian ketiga adalah jumlah luas tanah dan kekayaan alam seberdaya alam dan perkembangan teknologi empat poin ini ketika diberikan intervensi zakat maka itu pasti akan merasakan maka bisa dikatakan zakat itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang kedua zakat itu baik itu penelitian di luar negeri misalnya di Brunei Darussalam kemudian Malaysia beberapa wilayah di Selangor kemudian Negeri Sembilan dan negara-negara bagian di Malaysia mengatakan bahwa zakat itu mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan kemudian begitu juga di penelitian secara nasional mungkin dilakukan oleh Puska Basnas bagian tersendiri dari Basnas yang khusus meneliti soal pertumbuhan ataupun pengelolaan dana zakat ini sendiri jadi Basnas itu ada wilayah penelitinya sendiri itu Puska Basnas namanya kemudian juga penelitian dari Dompet, Duafa, Republika dan lain sebagainya itu apa namanya mengisahatkan kepada kita bahwa zakat itu mampu mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan begitu juga soal keparahan kemiskinan bisa ditanggulangi dengan zakat dan mungkin yang terakhir yang saya ingat adalah zakat itu dapat mempengaruhi pola konsumsi distribusi dan produksi daripada masyarakat sekitar kalau dia diberikan intervensi maka konsumsinya meningkat produksi juga akan meningkat dan aspek distribusi juga berjalan dengan baik mengertinya kalau itu semakin naik maka pertumbuhan ataupun perekonomian itu makin bagus kira-kira begitu jadi bisa dikatakan bahwa zakat infak dan sedekah ini tidak hanya bisa memakmurkan umat muslim saja namun ini bisa menurunkan angka kemiskinan siapapun itu dan agama apapun itu itu ajeng yang bilang itu benar benar sekali ini saya mau langsung ke Bapak Hamka Bapak Hamka seperti yang Bapak Hamka katakan tadi bahwa ternyata memang tidak bisa dipungkiri masih ada krisis kepercayaan di luar sana untuk bisa menyeluruhkan zakat infak dan sedekah lewat basnas nah itu yang kita ingin tahu itu juga yang masyarakat dan pemirsa ingin dengar bagaimana penyalurannya apakah benar-benar diseluruhkan kepada yang adil dan merata supaya adil dan merata apakah betul yang dikatakan oleh Bapak Supandi tadi bahwa proposal yang minta bantuan itu memang satu meter tingginya Bapak Hamka silahkan iya terima kasih ini menarik ya dalam hal pendistribusian zakat mal yang ada di Basnas Provinsi Gerontalo sebetulnya landasarnya wafi'am walihim haqqo ini ada di harta mereka itu di harta mereka itu ada hak disairi wal mahrum orang yang meminta-minta dan yang tidak jadi sasaran utamanya itu pakir miskin dalam surat atau ayat 60 itu juga sudah dibatasi apa 8 asnap penerima zakat itu nah untuk Basnas sendiri kami memiliki program ada 5 program unggulan yang menjadi sasaran kami dalam hal pendistribusian 5 sasaran unggulan itu kami sudah kerjasamakan dengan dinas sosial terkait data data di istilahnya DTKS data terpadu kesejahteraan sosial itu hanya ada di dinas sosial mereka yang punya data dan itu rata-rata orang yang tidak mampu orang yang tidak mampu nah dalam hal untuk memaksimalkan bahwa data ini sudah palit kami juga Basnas tetap memiliki kewenangan memiliki tanggung jawab untuk melakukan perpikas dari data yang diserahkan kemudian dari proposal yang ada kami kami sandingkan kemudian kami turun ke lapangan ternyata di lapangan ada juga yang sudah tidak ada di tempat ada juga mungkin sudah naik dia dari dari mustahik menjadi munfik dari yang penerima dia sudah sudah berada sudah berimpak berimpak ada juga mungkin yang dari 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 munfik kan naiknya sampai muzakit karena dia sudah mulai bercakap nah data ini menjadi patokan kami dan lima program umpulan itu banyak yang kami sudah lakukan saya di instansi praktikal itu sampai menayangkan visualisasinya gambaran dan videonya orang-orang yang susah supaya tergugah hati mereka untuk membayar jahat orang yang kebakaran sudah tidak ada rumah kita bangun rumahnya itu program kemanusiaan program rutilah istilah di kami rumah tinggal layak kuni kemudian program banjir juga ada ke musibah banjir kami juga tetap siap berada tempat puting boleong kami siap tempat itu program dan yang paling banyak yang sekarang ini sentuhan-sentuhan kami di panti-panti asuhan karena disitu ada anak yatim panti-panti jompo disitu ada banyak lansia sasaran kami ke panti yang terdaftar karena itu itu resmi dan mereka ada untuk mengurai persoalan menumpuknya sama Hulango sama ini ini kami punya data yang punya data ini kami punya data dan itu menarik mereka merasakan bahwa kami ini kalau di luar sana mungkin tidak dapat sentuhan tapi ada juga yang dapat sentuhan dari Basnas tapi itu tidak merata nah itulah program kami ini kerjasama PKS dengan Dina Sosial dimana-mana ada yang datang dengan proposal penyandang disabilitas kami koros cek ke koordinat sosial apa ada nama ini ada kami lakukan verifikasi benar kami beri santuan dan ini yang kami lakukan supaya masyarakat itu yakin ternyata dana kita yang kita salurkan yang kita setor ke Basnas ini buktinya itu dari sekian banyak dari sekian banyak kemanusiaan yang kami lakukan dan apalagi di bulan ini kami mengumpul Jakarta Fitra ada kurang lebih 3600 kilogram emas yang akan kami seluruhkan ke masyarakat masyarakat setiap orang mendapatkan lima kilo dengan harga beras yang mahal begini ditambah dengan uang lauknya 100 ribu dan ini menarik untuk di bulan ramadhan ini kami lakukan itu karena Jakarta Fitra yang masuk itu tidak bisa kami simpan setelah nanti setelah ramadhan baru kami gunakan harus habis tahun ini dan ini yang kami lakukan jadi tidak ada yang ditahan-tahan tidak ada yang ditahan-tahan percahkan kepala kami Basnas Basnas tidak akan mengkhianati amanah kami takut mengambil uang ini kami ini sudah sepuh sudah tua-tua tidak mungkin hanya mau mengambil ini kami mau ingin beramal di sini jadi uang itu hanya tempat singgah dan itu akan diseluruhkan insyaallah amanah itu tapi tetap dalam dalam momen ada juga yang mengkritisi ini tidak sesuai saran ini yang lain itu karena kekurangan dana yang masuk kita pakai prinsip 3 apa istilah 3 ayat apa 3 ayat aman syari ketentuan agama harus aman jangan sampai kita menyalahi ketentuan agama aman regulasi undang-undang undang-undang perda peraturan gubernur peraturan basnas itu juga kami lakukan dan aman NKRI jangan sampai yang kami beri bantuan ini terori terori dan lain sebagainya jadi harus tiga aman ini ini ya untuk berikut program pendidikan juga ada jadi sebetulnya program basnas ini sangat sinergi dengan program pemerintah kalau memang di basnas itu tidak lama-lama kalau ada orang bermohon tidak lama-lama prosesnya tidak lama hari ini dia bermohon besok kan eksekusi kalau pemerintah kan birokrasinya harus itu harus ini dan ini berbulan-bulan baru bisa jahit kalau kami di basnas langsung karena itu sayap kanannya sayap kirinya dari pemerintah ini adalah basnas sayap kirinya jadi ketika dibutuhkan gubernur OPD kami butuh begini-begini nelpon mereka kami siap adakan karena uang juga dari mereka uang juga dari mereka itu program pendidikan yang kedua itu kami juga sama seperti programnya pemerintah satu keluarga satu sarjana orang yang tidak mampu dari semester 1 sampai semester 8 harus selesai tapi yang kami lakukan dari tahun kemarin ini baru bantuan beasiswa pendidikan untuk akhir studi itu satu akhir studi itu 3 juta walaupun dari beberapa perukuran tinggi yang belum menyalurkan jakatnya ke sini tapi kami sudah bantu juga bantuannya jadi ternyata jadi ternyata basnas ini memang menyentuh semua bidang untuk bantuannya dan kalaupun kita sejauh ini kita tidak pernah menyalahkan kepada masyarakat di luar sana yang mungkin ingin membayar zakat sadakah atau infaknya kepada hulango ataupun orang lain yang memang selama ini telah mereka bayarkan tapi kita hanya memberikan mungkin pertanyaannya saja apakah sudah yakin ini sudah adil apakah ini yakin sudah merata jika belum yakin maka silakan datang ke basnas karena basnas menawarkan akan memberikan itu kepada mungkin orang yang lebih membutuhkan yang masyarakat belum pernah lihat sejauh ini saya mau ke Bapak Hasan yang Bapak Hasan katakan tadi bahkan sampai ada yang menangis diberikan bantuan apa yang telah diambil yang diberikan oleh masyarakat kepada basnas dan disalurkan lagi sampai menangis berarti itu adalah orang yang sangat membutuhkan sekali bagaimana ceritanya itu Bapak Hasan kami memang sedikitnya ada beberapa rekaman cuma memang rekamannya sudah waktu itu setelah selesai saya wawancara termasuk yang pertama adalah yang kami beri bantuan untuk bantuan akhir studi itu dari dari YIN ada mahasiswa YIN dan juga ada mahasiswa karena perguruan tinggi yang sudah memberikan melayangkan permohonannya ke kami itu termasuk Universitas Nahdlatul Ulama Universitas Muhammadiyah Gorontalo kemudian UNISAN UNG dan IIN dan Paltekes ini yang yang ini dan tidak semua apa semuanya kami terima berdasarkan hasil surupai dan wawancara setelah di wawancara itu nah pernah terjadi ini saya saya tidak minta saya cuma tanyakan kenapa sampai minta bantuan ini ke Basnas beliau katakan dia sudah semester terakhir bukan terakhir lagi sudah terakhir di atas terakhir mungkin sudah semester 12 sudah mau akhir lah semua dia menangis itu karena memang pada saat akhir studi dia mau menyelesaikan menyangkut masalah skripsinya yang dimana belum sempat membayar menyangkut masalah akhir studi itu termasuk beli kertas dan lain-lain saya dengan wawancara pertanyaan pertama kira-kira untuk apa ini nanti ketika di satu saat hasil pleno Anda mendapatkan 3 juta rupiah sebagai dana manfaat zakat yang diberikan kepada Anda untuk penyelesaian studi dia menangis luar biasa waktu itu saya perlihatkan ke Pak Ketua tapi memang dia menangis luar biasa itu karena rasa syukurnya dengan tiba-tiba dia mendapatkan jangankan jangankan 3 juta 1 juta yang basnas kasih hari ini saya syukuri luar biasa nah itulah makanya kami itu kadang-kadang bahkan saya sedikit karena waktu dia pulang karena suami istri memang saya pulang mohon maaf ini bukan mau ini tapi saya sedikit berikan untuk uang bentro pulang karena tangisannya sudah luar biasa itu saya berikan sedikit untuk ini nah di sisi lain ada lagi yang sembako bahkan Pak Ketua juga sempat dipeluk-peluk dan itu rasa syukur mereka rasa syukur mereka kenapa? karena mereka butuh butuh walaupun dari sembako itu walaupun tidak cukup ya kan sembako itu sembilan bahan pokok mungkin di dalamnya cuma tujuh tujuh bahan pokok dan lain-lain kan tapi mereka merasa bersyukur untuk itu dan inilah barangkali bagi kami ada satu kebahagiaan tersendiri walaupun bukan dari tangan kami dari duit kami tapi kami sebagai perantara cukup merasa berbahagia merasa berbahagia itulah sampai dengan tagline yang ada sekarang itu nikmatnya berzakat tentramnya muzaki bahagianya mustahik itu dia jadi itu tagline yang ada sekarang kalau sebelum-sebelumnya terima kasih muzaki terima kasih mustahik sekarang tagline-nya sudah jadi lain Pak Andi jadi nikmatnya berzakat tentramnya muzaki bahagianya mustahik dan kebahagiaan itulah sudah terwujud dari penyaluran-penyaluran zakat manfaat zakat ke seluruh mereka yang membutuhkan saya kira itu Pak Ajang terima kasih ke seluruh mereka yang membutuhkan sebenarnya ini yang diharapkan oleh semua masyarakat saat mereka mengeluarkan hasil jerupayahnya selama mereka bekerja setiap harinya dan jalan keluarnya lagi-lagi adalah silahkan datang saja ke Basnas karena Basnas bukannya hanyalah tempat penyetoran namun juga kalian bisa berkonsultasi berapa yang harus dikeluarkan Bapak-Bapak terima kasih banyak untuk waktunya hari ini perbincangan dan edukasi yang sangat luar biasa terima kasih waktunya dan salam sehat selalu pemirsa demikian bincang-bincang kita tentang bagaimana memaksimalkan zakat, infak, dan sedekat saya Cenggara pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati